Intro Adik-adik sekolah minggu Saat direngi pun Sami sekolah minggu Semonggo Langkum rumien samin dedongo Lanampi berkatipun gusti Monggo Gusti Yesus Kawulo sami Bade Sekolah minggu Nyuwun berkat Lampanganti Soho panuntun Tangge Tiam sepuh kawulo Guru sekolah minggu Kawulo Langkugi Konco-konco Kawulo Nyuwun panuntun Roh patuko Ingkang suci Amin Sami nampenono Berkatipun gusti Sih rahmat Lantentrem rahayu Saking alah Sang romo Sang putro Tuin sang roh suci Ono In koe kape Amin Sukeng sekolah minggu Gusti berkai Shalom adek-adek Apa kabarnya Selamat hari minggu ya Hari ini kita kembali lagi dalam sekolah minggu bersama teman-teman di Tunaskinasi Namun hari ini kakak ditemani oleh dua kakak cantik yang ada di sebelah kanan dan kiri saya Yang di sebelah kanan dengan siapa kak? Mbak Dulas Mbak Dulas dan yang di sebelah kiri siapa kak namanya? Hai nama aku Sekar Nah ada Mbak Dulas dan Kak Sekar Sebelum kita mulai kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Dulas Silahkan Mbak Dulas Ya mari adek-adek sebelum kita mulai sekolah minggu kita Kita bersama-sama berdoa Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih atas berkat-berkatmu Dan saat ini kami akan mulai sekolah minggu Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan sertai kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Nah sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati Yang akan dipimpin oleh teman kita Arya Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Aku harus tak dipimpin oleh siang berdan di malam Aku Diberkati Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Malam pagi-pagi siang berdan di malam Aku Diberkati Di Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Malam pagi-pagi siang berdan di malam Aku Diberkati Adik-adik sebelum kita mulai membaca firman dan mendengarkan cerita Kita mau nyanyi nih tapi lagunya apa ya Kak Dulas Hmm firmanmu pelita bagi kagiku adik-adik pasti tahu kan kita mau nyanyi itu bersama-sama Kalau yang pimpin lagu siapa ya Kak Kak Sukar Hmm kasih tahu enggak ya Kasih tahu dong namanya siapa Kak Aduh namanya siapa ya kok aku agak lupa gitu loh Kak namanya Siapa sih Kak Hmm kita akan dipimpin lagu firmanmu pelita bagiku bagi kakiku oleh Listia dan Vielle Sampai jumpa Selamat pulang Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi pengkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan ala nenekmu yang mereka, ala Abraham, ala Iskak, dan ala Yaakub telah menampakkan dirinya kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kustah, putih seperti salju. Sesudah itu, firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak meninggalkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu, akan menjadi jarah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak mandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat tidak. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat tidak manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, Pergilah, Aku akan menyertai lidahmu, Dan mengajar engkau, Apa yang harus kau katakan? Demikian firman Tuhan. Shalom, Kita berjumpa lagi, Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, Yang akan diambil dari keluaran 4, Ayat 1 sampai 17. Temanya adalah, Tuhan menguatkanku. Nah, adik-adik, Saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab dari Musa, Musa yang dipilih Allah, Musa yang diutus Allah untuk menjadi pemimpin. Tapi apakah Musa mau? Adik-adik tahu? Jawaban Musa tidak. Bahkan dia bilang, Tuhan cari yang lain, Bukan saya. Karena saya tidak pandai bicara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap memilih Musa. Karena Tuhan punya rencana, Bahwa Musa akan dijadikan pemimpin bangsa Israel. Nah, apa yang akan Tuhan? Tuhan mengatakan, Musa, Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, Nah, Lemparkan tongkat itu. Nah, Musa melakukan perintah Tuhan. Tongkat itu dilemparkan, Dan Musa lari. Kenapa adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan mengatakan, Musa jangan takut. Ambil tongkat itu. Ambil, pegang ekornya. Akhirnya Musa megang ekor ular itu. Dan tiba-tiba ular itu menjadi tongkat kembali. Tapi apakah Musa yakin? Mau? Mentaati perintah Tuhan. Mau menjadi pemimpin bangsa Israel? Musa masih belum percaya pada Tuhan. Dia masih ragu. Kemudian Tuhan mengatakan, Musa masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Akhirnya Musa melakukan itu. Tangannya dimasukkan di dalam bajunya. Dan kemudian tarik tanganmu. Ketika tangannya ditarik, tangannya berubah menjadi putih. Seperti saju. Menjadi kusta penyakit yang menakutkan. Akhirnya Tuhan juga memerintahkan Musa. Masukkan kembali tanganmu ke dibahmu, ke bajumu. Musa melakukan perintah Tuhan. Dan tarik kembali tanganmu. Setelah tarik, penyakitnya hilang. Musa sehat, tangannya baik. Tapi Musa masih belum percaya, masih ragu-ragu. Masih belum mau menjadi pemimpin. Masih belum mau menjadi utusan Allah. Kemudian Tuhan mengatakan, Musa, aku tuh Tuhan yang punya kuasa atas segalanya. Yang bisa mengubah apapun. Kenapa kamu gak percaya? Sekarang kalau kamu gak percaya, dan bangsalah yang gak percaya, ambillah air sungai Nil. Dan curahkan ke tanah. Akhirnya Musa mengambil air dari sungai Nil. Kemudian curahkan ke tanah. Adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Air itu menjadi darah. Darah. Musa takut sekali. Dan ketika itu Tuhan mengutus. Nanti bangsa Israel kalau gak percaya, pada peristiwa yang pertama atau yang kedua, pasti mereka percaya pada yang ketiga. Air sungai Nil menjadi darah. Mereka akan percaya. Bahwa engkau yang mengutus engkau adalah Tuhan Allah. Tapi Musa masih ragu. Tuhan, aku gak pandai bicara. Bagaimana aku bisa bicara? Akhirnya Tuhan mengatakan, Musa, kenapa kamu gak percaya sama Tuhan? Kamu punya kakak. Kakakmu nanti akan menjumpai kamu. Harun kakakmu akan menjumpai kamu. Dan dia akan bersuka cita kepada kamu. Dia akan menolong kamu. Mengatakan kepada bangsa Israel. Apakah kamu keberanggungan percaya? Nah, saat itu juga Harun datang dan memeluk Musa. Musa sangat senang sekali. Musa mau menjadi alat Tuhan. Musa mau diutus Tuhan menjadi pemimpin. Tapi bersama kakaknya Harun. Nah adik-adik, apakah adik-adik juga pernah ragu? Kalau Tuhan itu gak menolong kita. Apakah adik-adik juga gak percaya kalau Tuhan itu bersama kita. Nah, Tuhan meneguhkanku. Tuhan meneguhkan kita semua. Tuhan akan menolong langkah kita. Kemana tujuan kita? Asal kita taat kepada perintah Tuhan. Amin. Tuhan menolong. Tuhan menolong. Tuhan menolong. Tuhan menolong. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita, membaca firman. Setelah ini kita akan melakukan aktivitas. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih ke kak Sekar. Kira-kira tadi mendengarkan gak ya ceritanya? Kak, tadi ceritanya tentang apa ya waktu Bu Prih menyampaikan itu? Ya, aku gak dengerin kak. Sorry banget. Aku lupa. Gak dengerin bahkan waktu Bu Prih cerita. Oh, gak dengerin ya kak. Terus ngapain kak? Saya sibuk ini, main sama teman saya, main gitar. Kalau kak Dules, tadi dengerin gak waktu Bu Prih cerita? Tentang mustahkan kak. Iya, mustahkan ngapain ya kak? Tadi ada macam-macam mujizat nih. Seingat aku tadi ada yang merubah tongkat jadi ular tadi. Terus apa lagi sih kak? Oh, airnya berubah warna. Iya, berubah jadi darah. Oh iya, berubah jadi darah. Terus ada satu lagi tuh. Apa sih kak? Tangannya berubah jadi... Itu loh kak, putih-putih. Apa sih, sakit apa sih kak? Itu loh kak. Sakit apa kak? Sakit apa kak? Jamur. Jamur. Sakit jamur. Sakit kusta. Tangannya mustah berubah menjadi sakit kusta. Nah, kalau tadi ceritanya udah seru, pasti aktivitasnya lebih seru. Daripada penasaran, yuk kita langsung ikuti saja aktivitas dari Bunda Ru. Shalom adik-adik. Apa kabar? Apakah kalian masih semangat? Nah, aktivitas kali ini kita akan apa ya? Pernahkah adik-adik ditanya oleh orang-orang sekitar adik-adik, apa cita-citamu nanti kalau sudah besar? Nah, hari ini aktivitas kita ada hubungannya dengan cita-cita. Nah, kalian akan menggambarkan apa yang kalian cita-citakan, itu nanti setelah digambar, kalian akan beri doa supaya Tuhan meneguhkan apa yang adik-adik cita-citakan. Contohnya nih, Bunda Ru sudah menggambar beberapa contoh untuk adik-adik. Nah, seperti ini. Ini gambar apa ya? Kira-kira apa yang berhubungan dengan pesawat? Apa? Pilot ya, adik-adik yang ingin jadi pilot, gambarkan di sini, lalu berikan doa supaya cita-cita adik-adik tercapai. Terus apa lagi ya? Ada apa lagi? Ini apa ya? Gambar apa ya? Kira-kira kok ada rumus-rumusnya? Apa ya? Oh, ingin jadi guru matematika. Wow! Cita-citanya mulia sekali ya, menjadi guru. Lalu tuliskan doanya supaya Tuhan mengabulkan cita-cita adik-adik. Terus ada apa lagi ya? Wow! Ini yang sedang menjadi pahlawan kita saat ini. Apa ya kira-kira? Wow! Jadi dokter. Pahlawan yang ada di garda terdepan saat ini. Lalu berikan doa yang dituliskan di bawahnya supaya cita-citanya tercapai. Nah, sudah jelas adik-adik? Bagus, pintar. Selamat menggambar dan beraktifitas sesuai dengan cita-cita kalian. Semoga Tuhan mengabulkan dan meneguhkan cita-cita adik-adik. Tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama Yesus. Lakukan berkata besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan kedua. Untuk masalahku. Untuk masalahmu. Untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah. Juru selamat umat manusia. Yesus, tapi biang ajaib. Dia menyembuhkan. Dia menguduskan. Dia membenarkan. Dia raja segala raja. Adik-adik, sekolah minggu hari ini hampir selesai. Namun sebelum itu, adik-adik dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan di calengan masing-masing sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan kepada kita semua. Nah, sebelum ditutup, kita mau berdoa dulu nih yang akan dipimpin oleh Kak Sekar. Jangan aku deh Kak, malu. Terus siapa Kak kalau bukan Kak Sekar? Kita minta tolong Kak Dulas aja ya. Kak Dulas. Lagi deh. Iya, boleh minta tolong gak buat berdoa? Ya, mari kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada meja hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan sekolah minggu kami. Dan kami juga telah mendengarkan firmanmu. Biarlah kami menjadi anak-anakmu yang selalu meneladani Engkau. Dan setelah ini kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kami akan menjalani aktivitas kami yang selanjutnya kiranya Tuhan tetap pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Dulas. Sama Kak. Adik-adik hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Adik-adik tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.